selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya kembali untuk 3 di saham potri dan ada 5 di saham hardcore atau parmasi yang pertama ada cepin, kedua japa, ketiga mine, keempat ira, kelima same, ke enam bms, ke tujuh dgns, ke delapan kf, dan ke sembilan klbf langsung saja ke saham pertama ada cepin yang di hari jumat kemarin ditutup menguat 0,7% ke harga 6.475 kalau dilihat transaksi asing terus net buy kalau dilihat dari broker samarinya memang terlihat sedikit akumulasi tapi memang beat opernya tipis ya langsung saja ke technicalnya, start technical ini kalau dilihat target cepin itu break out 6.400 kalau dia break itu udah potensi strong up trend dan terlihat cepin udah 1, 2, 3 kali gagal ya semoga aja Februari dia mampu break out 6.600 dan confirm target selanjutnya itu 7.200 dan bahkan bisa sampai 7.400 ya area ini tapi lebih ini dululah terdekatnya jadi potensi upside sisi sekitar kalau dari 6.600 ya bisa 8% ya lumayan lah memang seperti itu pergerakannya nggak bisa tinggi cuman aman naik turunnya kan pelan-pelan dan juga cepin ini kan saham berpundamental bagus di sektor portri jadi seperti itu untuk cepin apakah bisa spekulasi baik di harga sekarang? ya kalau siap cut loss di bawah 6.200 boleh-boleh aja karena sudah ketinggalan harusnya belinya kemarin itu di 6.200 atau di bawah ini pas dia break out kan waktu itu saya bilang kalau cepin break out 6.000 itu potensinya bisa up trend targetnya 6.600 ini kalau ditarik dari atas seperti ini nah ini kan pas tuh dia break out 6.000 udah lanjut up trend memang beberapa hari konsolidasi sekitar 2 minggu tapi konsolidasinya volume-nya juga lumayan meningkat saat merah juga volume kecil akhirnya dia break out 6.200 udah langsung rally jadi seperti itu ya untuk cepin kalau saya lihat ini di harga pertengahan dan sudah mendekati resisten jadi lebih baik white and see aja dulu yang ketinggalan mending belinya sekalian buy and break out atau nanti kalau dia koreksi ke 6.270 sampai 6.200 area bawah ini ya bisa aja dia konsolidasi nanti seperti ini pergerakannya memang terlihat minggu kemarin dia selalu reject 6.400 tapi terus membuat higher low nah jadi rawan juga nih memang terlihat juga kan koreksinya volume kecil ya terlihat senin lah atau minggu ini mampu nggak break out kalau mampu break out dengan volume besar potensinya ya Februari awal cepin arahnya 7.000 terdekat dan sampai 7.200 seperti itu untuk cepin MSCD-nya juga mengarah ke atas mau bentuk golden cross bari cat di atas 0 juga terbentuk jadi masih menarik untuk cepin kalau saya lihat memang minggu kemarin itu 5 hari dia koreksi koreksi dengan volume kecil dia dibawa turun tapi volume kecil ya tinggal nunggu break out aja nih minggu ini jadi seperti itu untuk cepin langsung saja ke saham kedua ada japa yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1.680 menguat 1,2% kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell kalau dilihat dari broker saham harinya japa sedikit diakumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ini japa juga gagal terus bertahan di atas 1.700 dan dia turun memang dia mantul dari 1.660 itu juga ada area support ya karena naik turunnya japa ini sekitar 50 poin jadi dari 1.600 ke 1.700 itu ada resisten pertengahan dan sekarang menjadi support yang jadi pandarannya apakah menarik untuk japa belum menarik kecuali nanti tunggu aja dia kalau tutup di 1.700 minggu ini udah itu kalau memang mau konfirmasi uptrend dia harus break out 1.800 tapi kalau dilihat ini menarik japa ya yang penting japa nggak turun lagi dari 1.650 kalau ternyata senin atau selesai dia barik arah ke bawah 1.650 ya berarti sandarannya 1.600 jadi mending cut loss dulu baru buy back di bawah kalau saya strateginya seperti itu ya cut lossnya paling 40 poin nggak nyampe 3% cut lossnya paling mentok 3% ya nggak masalah juga daripada dibawa turun lebih dalam kalau dilihat dari weeklynya ya dia koreksi dengan volume kecil dan membentuk lower high yang penting tunggu aja senin kalau senin dia bisa break out area ini aja ya kalau dari weeklynya memang 1.670 1.680 ini ini area support nah ya hari senin harus rebound lah kalau bisa minggu ini dia tutupnya di atas 1.760 jadi seperti itu kalau mau bagus memang harus langsung break out 1.800 untuk japa jadi seperti itu untuk japa ini bisa juga kalau dilihat weekly ya dia break out lagi nih jadi dia bisa juga dibilang false break down dan dia kembali ke atas area support yang menjadi resistennya sekarang dan ini bisa juga dibilang candle bullish angle pink ya hari senin harus rebound nggak ada boleh lagi turun kalau dia turun berarti itu nggak valid dan arahnya 1.600 seperti itu untuk japa langsung saja kesam ketiga ada mine yang di hari jumat kemarin ditutup menguat tipis 0.76% ke harga 655 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari block samarinya mine di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical kalau dilihat mine membentuk candle doji sepertinya tetap ada peluang untuk rebound karena sudah 2 minggu mine itu bertahan di atas 650 jadi bukan di 660 lagi ya tarik aja 650 ini kelihatan ya karena support resisten itu bisa di update dengan pergerakan time frame yang lebih dekat nggak perlu tarik lagi time frame atau history yang lebih ke belakang lihat aja 2-3 minggu atau 1 minggu ke belakang mana tuh support yang sering di reject atau dipantul itu bisa jadi support yang nggak perlu jauh-jauh tarik seperti ini kalau kita tarik dari julie kan memang supportnya itu area di 660 tapi karena sudah turun dan jebol ya ini ya ini di area support kalau pun mau beli cut lossnya tipis saja tuh cut loss saja kalau dia tutup di bawah 640 atau 635 kasih toleransi 635 udah jual aja target TP-nya 680 sampai 700 dan ini ada pola descending triangle tinggal nunggu break MA20-nya nih di 670 sampai 680 ada peluang untuk melanjutkan area konsolidasinya ini kan kalau dihapus dia lagi konsolidasi di range harga supportnya 650 dan resistance 700 tapi sayangnya dia terus membentuk higher low bisa gak valid purun lebih dalam kalau besok dia rebound atau minggu ini tutupannya di atas 670 jadi seperti itu untuk main langsung saja kesam keempat ada era yang di hari jumat ditutup di harga 1765 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing hari jumat itu net sell dan kalau diakumulasi selama seminggu juga net sell kalau dilihat dari broker samarinya era sedikit diakumulasi tapi tipis langsung saja ke technicalnya ya gak menarik lagi ya era karena gagal bertahan di atas 1900 dan 1800 juga jebol memang dia beberapa kali rejection area support 1750 kalau ada potensi rebound peluangnya minggu ini kalau sektor farmasi atau healthcare ada peluang penguatan potensi era itu sampai menutup gapnya ini aja 1850 karena indikasinya memang era downtrend gak ada cerita lagi karena dia sudah membentuk pola dead cat bond setelah 2200 dia turun terus mantul 2000 gagal jebol ya ini bola dead cat bond dan udah valid jadi kalaupun era ini rebound ya paling sini aja 1850 mentok jadi kalau bapak ibu ada yang beli buy on support TP kalau sudah profit mainnya jangan lewat dari 2-3 hari kalaupun sudah profit 3-4% dalam 1 hari atau 2 hari yaudah profit taking gak usah greedy gak usah berharap profit-profit besar karena ini lagi downtrend belum ada tanda-tanda pembalikan arah MA20 nya juga di atas dan melengkung ke bawah kan jadi ya sangat rawan dia turun lebih dalam jadi seperti itu ya memang ada potensi untuk teknika rebound tapi mentok 1850 kalau saya lihat ya pergerakan seperti ini dan ini bisa aja double top neckline nya ini bisa sampai 1600 kalau dilihat ya nah bahkan 1500 1600 pas area bawah ini jadi peluangnya ke situ cuman memang ada beberapa kali reject ada potensi dia teknika rebound cuman jangan berharap reboundnya bisa lebih tinggi bisa balik ke harga bapak ibu nyangkut karena kemungkinan besar 1800 itu turun lagi dia dan mentok-mentok 1900 turun lagi dia kalau pun lewat 1850 jadi seperti itu untuk Ira tapi ini disclaimer on ya analisa saya juga salah jangan selalu dibenarkan jangan terpengaruh juga silahkan dianalisa kembali kalau analisa bapak ibu berbeda ikutin aja yang menurut bapak ibu analisa itu ya siapa tau benar kan karena analisa itu belum tentu juga sesuai dengan apa yang kita lihat dan analisa jadi seperti itu untuk Ira langsung saja ke saham kelima ada same yang menguat 7% ke harga 358 kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu hampir sama antara net buy dan net sell kalau dilihat dari blokot samarinya same diakumulasi oleh RKZ AKRF ya langsung saja ke technical apakah ini tanda-tanda untuk pembalikan arah setelah dia membentuk candle bullish angle pink dan lanjut naik dan terus naik lagi ya semoga aja ini swing low nya 320 jadi kalau yang baru beli ya jangan dulu ngejar harga kecuali bapak ibu mau cut loss tipis misalnya dia jebol 350 mau jual ya boleh nanti jaganya dimana lagi jaga lagi di 320 harusnya dijaga 320 itu gak bisa jebol jadi dari 350 bisa cut loss di 346 atau 344 itu kalau ke 325 kan lumayan sekitar 20 poin 6% jadi mending cut loss dulu kalau strategi saya seperti itu karena kenapa karena biasanya kalau strategi everest down ternyata jebol lagi support 2 nya di 325 itu biasa gak rela cut loss karena makin dalam makin besar plotting loss ya ya pasti ada muncul tuh rasa berharap bisa rebound bisa jadi seperti itu ya mending coba aja setiap jebol support 1 langsung cut loss aja 3-4% udah berarti memang gak rejeki jadi seperti itu ya untuk same semoga aja pembalikan arah karena same masih di dalam downtrend channelnya yang 400 kalau dia break 400 nih itu baru tanda-tanda balik ke arah menjadi uptrend MA20 nya sudah di break out MA60 masih di atas nah nih 400 yang akan menjadi kompim untuk same uptrend seperti itu untuk same langsung saja kesam ke 6 ada BMS yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,84% ke harga 830 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy kalau dilihat dari broker samarinya BMS sedikit di akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BMS juga bagus dia ini lagi konsolidasi kalau pandangan saya dia ini bertahan jadi support kuatnya itu 800 memang sekali jebol tapi kalau saya baru beli di harga sekarang kalau dia jebol lagi 800 saya jual dulu jadi cut lossnya paling mantok 5% gak usah ditahan-tahan jangan berharap ada pantulan di candle 6 Januari ini kan dia bisa ke 750 tapi kalau saya saya cut loss saja berarti memang gak kuat naik kalau sampai dia turun lagi karena dia terus mau bentuk lower high ini harusnya ini naik nih tapi untuk konfirmasi uptrend 900 sekalian ya ini 900 baru uptrend karena dia mengakhiri masa konsolidasinya ini jadi seperti itu untuk BMAS langsung saja ke saham ketujuh ada DGNS yang di hari Jumat ditutup menguat 0,73% ke harga 685 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net sell kalau dilihat dari broker saham harinya DGNS didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical DGNS juga sudah saya cut loss dari lama hampir 2-3 bulan yang lalu setelah dia gagal bertahan di atas 800 jadi saya tidak pantau lagi saya sudah cut loss dan sekarang saya lebih suka menunggu DGNS itu kalau sudah break 800 lagi kalau dia break out 800 baru tanda-tanda uptrend ini kan dia sudah mematakan pola descending triangle dan MA20 mengarah ke bawah memang dia konsolidasi cuman rawan kalau bapak ibu mau coba beli di harga sekarang yang penting cut loss saja kalau dia turun dari 6.50 6.40 itu cut loss saja targetnya kemana targetnya ke 7.30 dulu sampai 7.40 atau tarik langsung 800 cuman perlu waktu ya nah kalau yang mau tunggu konfirmasi tunggu aja DGNS breakout 800 itu baru ada peluang untuk uptrend MACD nya memang sudah mengarah ke atas harga sahamnya turun ya tunggu tunggu break mematakan downtrend channelnya seperti itu untuk DGNS langsung saja kesam ke delapan ada KF yang di hari Jumat ditutup tar koreksi 0,91% ke harga 2.170 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell kalau dilihat dari broker samarinya KF diakumulasi walaupun tipis tapi beat uppernya tipis ya jadi kurang menarik langsung saja ke technical secara technical ini ada pola beris penan jadi apakah menarik kalau dilihat dia terus membentuk lower high ya ya hati-hati nih kalau jebol 2.100 berarti ini konfirmasi bola beris penan dan target penurunannya 2.000 dan bisa sampai 1.600 ini downtrend jadi kalau nekat beli ini kalau bisa langsung profit dalam satu hari mending tepe aja karena ini terlihat kan setelah candle hijau dia candle merah lagi jadi sangat rawan dan ya menurut saya buang-buang waktu kalau menunggu mending beli di support naik 2-3% jual udah tunggu lagi support beli naik 2-3% jual seperti itu aja kalau mau ini kan terlihat dia itu konsolidasi di range harga support 2.100 dan resisten 2.205% dia konsolidasi beli aja dekat-dekat support di 2.120 2.130 dia naik 2-3% jual bisa seperti itu kalau dilihat memang masih downtrend MA20 nya juga melengkung ke bawah MA200 nya juga masih di atas jadi lebih ke wide and see lah kalau saya kecuali tadi ODT atau scalping cari profit-profit tipis bisa seperti itu untuk KF tapi ini disclaimer on semua analisa saya juga bisa salah kembali ke masing-masing seperti itu untuk KF langsung saja ke samp terakhir ada KLBF yang di hari Jumat kemarin ditutup tar koreksi 1.18% harga 1.670 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya KLBF malah diakumulasi oleh CSBK ini ya nilainya cukup signifikan langsung saja kata technicalnya secara technical kalau digambar KLBF sudah di web 5 ini web 1 2 3 4 dan 5 dan terlihat teori web web 3 itu lebih panjang biasanya dari web 1 atau sama dengan dan web 5 itu biasanya lebih pendek dari web 3 ya ini dia beberapa kali kepentok 1.700 yang memang itu resisten kuat yang terbentuk dari Agustus 2019 jadi 2 tahun yang lalu hampir 3 tahun yang lalu itu terus gagal dilewati ya menarik kalau KLBF ini breakout cuman memang karakternya dia sering membuat ekor nah tahu seperti ini strateginya ya belinya di dekat-dekat support jadi seperti itu ya untuk KLBF kalau KLBF ini konsolidasi ini area konsolidasinya supportnya 1.640 dan resistennya 1.720 bisa konsolidasi di area ini untuk KLBF KLBF ini kalau saya sih nggak cocok ditradingkan karena pergerakannya lambat tapi kalau untuk disimpan jangka menengah jangka panjang ini menarik karena ya fundamentalnya bagus cuman ya kalau baru masuk di harga sekarang itu coba nyicil aja kalau untuk jangka panjang jangan lamsam dulu karena ada peluang dia koreksi karena sudah terbentuk sempurna Elliot webnya ya jadi seperti itu untuk KLBF cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan-pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu yang mau belajar scalping bagaimana cara screening sahamnya bagaimana cara membaca bitover bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping dan juga menganalisa bandarmologi end of day dan juga ARB Hunter kalau tertarik bisa isi google pom yang ada di bio instagram porneotrader R nya 2 di belakang atau DM aja instagram porneotrader bagi bapak ibu yang masih sangat-sangat pemula cuma mau tahu di mana harga beli dan jual dapat rekomendasi harian dibuatkan chart nya dan titik entry exit tp dan cut loss nya bisa join trading bersama borneotrader bisa juga DM instagram borneotrader nanti dipilihkan samsam nya dan dibuatkan trading plan nya beserta chart nya dan juga free konsultasi portfolio tetap semangat semoga minggu ini bisa kembali cuan